Intro Hari ini tadi saya menyampaikan bagaimana digital itu bukan hanya kita bisa, kita aktivitasnya terlibat, kita terbiasa. Tapi jadi budaya aktivitasnya memang setiap aktivitas yang kita buat itu bisa punya konteks yang memang sesuai dengan kondisi sekarang. Artinya apa yang kita kerjakan semoga mudah-mudahan bisa jadi punya nilai manfaat lebih. Intro Saya pikir luar biasa ya, sampai waktu habis juga sama. Karena digital ini bidang baru, dunia digital ini juga sesuatu yang memang tiba-tiba ada dan rame setelah 2 tahun terakhir. Orang main media sosial, orang dulu kita menerima informasi sekarang kita membuat informasi. Saya pikir juga sedikit demi sedikit harus sama-sama belajar bahwa sesuatu yang baru ini bisa, bisa maju sama-sama, bisa saling dikolaborasi. Jabal quick response di media sosial itu banyaknya sisinya dokumentasi. Dokumentasi aktivitas kegiatan memang punya nilai buat masyarakat. Jadi saya pikir aktifnya sudah oke, sudah keren. Tinggal konteksnya tidak hanya bawa aktivitas-aktifitas dokumentasi kegiatan, tapi aktivitas-aktifitas yang punya nilai inspirasi juga buat yang lain. Dengan narasumber yang terakhirnya sangat-sangat kredibel dengan pengalaman dan pengetahuan yang terang atau budaya dalam penggunaan media sosial berkaitan dengan kampanye kemanusiaan. Nik, ternyata ada shift-nya juga untuk transmit tuh, kayak jadwal alahan shift, ada siang, ada malam, jadi konsumsi netizen macam-macam ya. Ada yang makanan, ada yang kristian kayak gini. Jabal quick response terutama pergerakan untuk kemanusiaan. Jabal quick response untuk kemanusiaan.